Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Regina Sundanis Hadi Di SNK Doa Bangsa ini saya mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling Bisa disebut dengan BK Nah mungkin di antara kalian belum ada yang tahu bagaimana BK itu Dan seperti apa sih BK itu Di sini saya akan mengupas atau menjelaskan secara singkat BK itu apa dan seperti apa layanan BK di sekolah Tentunya di materi ini ada pengertian, ada tujuan serta fungsi layanan BK Mari kita simak materinya Nah di sini pertama-tama ada pengertian bimbingan dan konseling Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor atau guru BK Dengan konseli atau siswa Baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli Agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya Nah jadi pengertian BK ini secara singkat adalah seperti ini Nah konselor itu bisa dikatakan guru BK dan konseli itu bisa dikatakan siswa Nah proses konseling ini bisa langsung seperti gambar yang tertera di atas Ada guru BK dengan konselinya atau dengan siswanya Nah terus kalau misalnya konseling secara tidak langsung itu dapat dikatakan seperti siswanya atau konseli bisa konseling melalui media seperti whatsapp, telepon, SMS dan sebagainya Nah berikutnya disini ada asas bimbingan dan konseling Yaitu terdiri dari 7 asas Yang pertama ada asas kerahasiaan Yang kedua ada asas kesukarelaan Yang ketiga ada asas keterbukaan Dan yang keempat ada asas kemandirian Nah sebelum ke slide selanjutnya Disini mungkin saya akan memberikan waktu untuk anak-anak sekalian Membaca masing-masing dari 4 asas terlebih dahulu Saya akan beri waktu silahkan untuk kalian membaca dari layar tersebut Nah lalu lanjutannya itu ada asas nomor 5 keahlian Dan nomor 6 asas alih tangan kasus Yang ketujuh asas tukuri handayani Nah dari ketujuh asas semua tersebut Itu dapat dikatakan penting semua Namun hanya ada beberapa asas yang dapat Atau yang sering digunakan Yaitu ada asas kerahasiaan Itu paling utama yang digunakan dalam BK Ada asas kemandirian Ada asas tukuri handayani Tentunya guru BK dapat Atau dituntut untuk membuat Seorang siswa atau konseli Nyaman terhadap guru BK tersebut Untuk melakukan konseli Seperti itu Nah ini ada tujuan bimbingan dan konseli Saya mengambil dari Balitbank Menurut Balitbank 2006 Halaman 16 yaitu Tujuan BK nomor 1 Merencanakan kegiatan penyelesaian study Perkembangan karir Serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang Nomor 2 Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan Yang dimiliki oleh peserta didik Seoptimal mungkin Nomor 3 Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan Dan lingkungan masyarakat Nomor 4 Mengetahui hambatan dan kesulitan Yang dihadapi peserta didik dalam study Menyesuaikan dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat Nah yang terakhir ini Ada peran penting BK di sekolah Yaitu Proses pemberian bantuan yang dilakukan secara tatap muka Atau secara langsung Oleh guru BK Atau konsulor Kepada siswa yang sedang mengalami sesuatu masalah Yang bertuju pada teratasinya masalah yang dihadapi konsuli Serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya Dan sarana yang ada Sehingga individu atau kelompok individu tersebut Dapat memahami dirinya sendiri Untuk mencapai perkembangan yang optimal Mandiri Serta dapat perencanakan masa depan yang lebih baik Untuk mencapai kesejahteraan hidup Nah sekian materi bimbingan dan konseling Semoga bermanfaat Dan dapat dipahami oleh kalian semua Maka saya ambil kesimpulan dari keseluruhan Guru BK adalah Bukanlah polisi sekolah Atau musuh siswa di sekolah Melainkan guru BK adalah Lebih tepatnya Sahabat siswa Atau teman siswa Nah begitulah tentang BK Karena guru BK itu Wajib mengayomi Atau memberikan rasa nyaman Kepada siswa Yang mempunyai Permasalahan-permasalahan tertentu Nah baiklah Kalau begitu Saya tutup materinya sampai disini Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Audio Jumbo 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 Audio Jumbo